BAB 1367 SISTEM PERENCANAAN TERTINGGI Setelah mendengar kata-kata Suke, anggota klan petani ilahi yang hadir semuanya terkejut. Aturan yang sama? Apakah kamu akan memberikan kompensasi kepada Ciliat Gold Resurrection Fin lagi? Bos, bukankah kami memberi Anda kompensasi dengan 200 tanaman merambat terakhir kali? Mengapa Anda menggunakannya begitu cepat? Inti masalahnya adalah harganya diturunkan terlalu banyak. Kamu hanya ingin 10 tanaman merambat kali ini? Untuk sesaat, hati mereka dipenuhi keraguan, dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Saya merasa ada konspirasi dalam masalah ini. Mengapa kamu masih linglung? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan aku tidak ingin menipu kamu. Tetapi kamu masih tidak ingin mengambil 10 tanaman anggur kebangkitan emas Ciliat? Saat ini, Su ekspresi Ke menjadi suram, dan dia mengerutkan kening saat berbicara. Tidak, Penatua Su, jangan salah paham dengan kami. Kami hanya salah satu penjaga terkekeh. Sebelum dia selesai berbicara, Suke berteriak ketakutan, Ya Tuhan. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya 10 tanaman anggur kebangkitan emas Ciliat? Itu hanya 10 tanaman merambat. Petik 2 Saat suaranya bergema, Suke terlihat jijik, dan dia menilai mereka seolah-olah mereka adalah orang miskin. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu harus memiliki setidaknya 5 tanaman merambat, kan? 5 tanaman merambat? Setelah mendengar ini, anggota klan petani suci membuka lebar mata mereka. Penurunan harga ini terlalu menakutkan, dan mereka tidak siap. Yifang sangat marah hingga dia akan meledak. Ketika Suke menilai mereka beberapa saat yang lalu, pandangannya tertuju padanya, dan sepertinya dia memandang rendah dirinya. Meskipun Suke tidak mengatakan apa-apa, Yifang masih merasa bahwa ini adalah penghinaan baginya. Bahkan walii dan bisa mengeluarkan 200 tanaman merambat, sementara mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan 10. Dia memperlakukan mereka seperti orang miskin. Bagaimana saya bisa mentolerir ini? Mengapa saya harus mentolerirnya? Petik 2 Penatua Su Yifang maju selangkah dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ada 20 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat di sini. Terimalah! Swoosh Cincin penyimpanan terbang keluar dan mendarat di depan Suke Suke tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia mencegat cincin penyimpanan di depannya dan memeriksanya dengan kesadaran ilahi. Ada 20 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat di dalamnya. Yah, itu cukup bagus. 20 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat cukup bagus. Suke mengangguk puas. Matanya menyipit saat dia melihat beberapa dari mereka. Sudut mulutnya membentuk senyuman yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bahkan Duan Ji Ude tertawa saat ini. Dia bahkan mengedipkan mata pada mereka dengan cara yang sangat menyedihkan. Tetua Su, karena nomornya benar, saya harap Anda akan menepati janji dan membatalkan masalah ini hari ini. Yifang menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, Aku tidak mau. Tiba-tiba, Suke menjawab dengan dingin. Apa? Yifang langsung terkejut. Aku tidak mau. Suke menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan bangga. Anggota klan petani ilahi juga tertegun. Saya tidak. Apakah saya tidak? Apa artinya itu? Penatua Su, maksudmu? Salah satu pelindung Dao bertanya ragu-ragu. Huh, sungguh, haruskah lelaki tua ini berbicara belak-belakan? Ini sangat memalukan. Ekspresi malu muncul di wajah Su, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, Maksudku adalah kata. Kerumunan, apa? Apakah kamu merasa tidak memiliki kecerdasan yang cukup? Apakah kamu merasa sulit untuk mengucapkannya? Hah, hah, sederhananya. Aku tidak akan menepati janjiku. Wajah Suke dipenuhi dengan senyum jahat. Ekspresi anggota Divine Farmer Clan berubah drastis. Sialan, orang tua B.A. Start ini. Aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Bagaimana mungkin ada kesepakatan yang begitu bagus di dunia ini? Sebelumnya, dua bersaudara, Yi Zhong dan Yi Dan, dibunuh oleh Suke karena masalah sepele. Setelah itu, Suke masih ingin mengambil 200 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat. Sekarang, mereka merencanakan untuk menyakitinya, jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan 10 atau 20 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat? Elder Su, karena Anda telah memutuskan untuk tidak melepaskan kami, mengapa Anda masih ingin mengolok-olok kami? Ekspresi Yi Fang suram, dan dia menanyai Suke dengan dingin. Saat ini, dia tidak ingin memohon belas kasihan, karena dia sadar bahwa memohon belas kasihan di depan orang seperti itu tidak ada gunanya. Jika dia berada di posisi Suke, dia juga tidak akan melepaskan lawan seperti itu. Tidak, 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 kamu salah paham denganku. Aku tidak ingin mengolok-olokmu. Suke melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kamu mungkin tidak tahu bahwa kekuatanku tidak stabil, dan setiap kali aku menyerang, aku perlu menyempurnakan ramuan kebangkitan emas ciliat untuk mengisi kembali kekuatanku. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan melakukannya, bahkan bisa mengalahkan satu wali. SWOOSH Saat Suke berbicara, dia melambaikan tangannya, dan api mistik hitam muncul di telapak tangannya. Itu menelan 20 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat dan mulai menyempurnakannya dengan cepat. Anggota klan petani ilahi membuka mata mereka lebar-lebar, dan mereka kembali sadar. Ternyata lelaki tua ini menginginkan begitu banyak tanaman anggur kebangkitan emas ciliat untuk tujuan ini? F asteris CK Jika mereka tidak menyerang sekarang, kapan mereka akan menyerang? Gemuruh Dalam sekejap, penjaga berbakat dari klan petani ilahi bertukar pandangan, dan setelah pertukaran pandangan singkat, mereka menyerang tanpa ragu sedikitpun. Kekuatan mereka berada di puncak Golden Celestial Stage, dan jelas bahwa mereka tidak boleh diremehkan. Mereka telah menjadi penjaga Yifang selama bertahun-tahun, dan mereka telah membentuk pemahaman diam-diam satu sama lain. Mereka menyerang dengan seni sihir yang luar biasa. Masing-masing dari mereka mengayunkan telapak tangan mereka, dan dua cahaya kemasan keluar dari mereka. Mereka terjalin dan langsung membentuk rantai petir emas tebal. Itu seperti duri, dan terbang menuju Suke dari segala arah. Mereka mencoba menghentikannya untuk menyempurnakan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat. Suke terlihat tenang, dan dia mencibir dengan jijik, heh, itu hanya tipuan sepele. Wali Mo, aku akan menyerahkannya padamu. Hah, Mo Junchen masih menonton pertunjukan, dan dia berasumsi bahwa karena Suke sangat percaya diri, dia pasti bisa menghadapi mereka sendirian. Dia tidak menyangka Suke akan memintanya untuk menyerang mereka. Ini adalah lima penjaga di puncak tahap langit emas. Bahkan jika aku memiliki fisik penekan penjara Raja Neraka kelas 1, aku masih tidak akan mampu menahan beberapa pukulan dari mereka. Mo Junchen tidak berdaya, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Lagipula, Suke adalah kunci untuk berurusan dengan orang-orang ini, dan dialah satu-satunya yang bisa memanggil kedua jiwa itu. Jika sesuatu terjadi pada Suke, mereka pasti akan mati di sini. Tubuh Mo Junchen berguncang, dan kekuatan inti surgawinya mulai mengalir ke seluruh meridian tubuhnya. Gemuruh? Suara gemuruh bergema keluar dari tubuhnya, dan aura yang mendominasi menyapu keluar. Tubuhnya menjadi lebih keras dari sebelumnya. Fisik penekan penjara Raja Neraka dipahami dari tubuh perkasa Hades, dan meskipun tidak bisa melampaui tubuh perkasa, itu masih agak mirip dengannya. Ini termasuk aura dominannya yang unik, dan itu langsung mengintimidasi para penjaga di puncak panggung langit emas. Mo Junchen dapat mengandalkan ini untuk menjadi hampir tak terkalahkan di antara teman-temannya. Tapi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya hanya dalam pertarungan 1 lawan 1 atau pertarungan 1 lawan 2. Sekarang, dia menghadapi 5 musuh sekaligus, dan ini merupakan tekanan besar baginya. Inilah mengapa Mo Junchen hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya di awal pertarungan. Dia mengaktifkan fisik penekan penjara Raja Neraka tingkat pertama hingga batasnya dan menyerang ke depan sekaligus. Dia memadatkan kekuatan inti surgawi dan menggabungkannya dengan kekuatan tubuhnya sebelum dia mengayunkan tingjunya. Dor! Saat ledakan keras bergema, kedua rantai petir emas itu hancur, dan hanya bekas samar yang tersisa di kepalan tangan Mo Junchen. Ekspresi anggota klan petani ilahi berubah secara drastis, dan mereka berteriak ketakutan, penggarap tempering tubuh. Jangan terganggu dan serang dia dengan cepat. Dia tidak bisa menghalangimu. Pada saat ini, Yi Fang berteriak keras, dan dia membuat para penjaga kembali sadar. Mereka ingin berurusan dengan suke, dan mereka ingin mengganggu proses penyempurnaan suke. Mereka tidak boleh mengizinkannya untuk menyempurnakan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat dengan sukses, atau mereka yang akan mati. Kamu harus menjepit kultifator tempering tubuh ini. Sedangkan untuk saudara kedua dan keempat, bergandengan tangan denganku untuk menyela dia, teriak wali tertua dengan keras. Empat wali yang tersisa dibagi menjadi dua kelompok. Dua dari mereka menyerang Mo Junchen, sementara dua lainnya membantu lelaki tua itu. Mereka menggunakan seni sihir lain dan menyerang suke. Segera setelah itu, telapak tangan ketiga orang itu bersinar terang, dan mereka mendorong telapak tangan mereka ke tanah. Gemuruh, saat ledakan keras bergema, tanah retak terbuka, dan lusinan tanaman merambat setebal lengan dan ditutupi duri beracun bermunculan. Mereka seperti ular sanca, dan mereka menyerang suke. Dia, 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 aku sedang menunggumu untuk menyerangku. Suke meringkuk di sudut mulutnya, dan kilat muncul di bawah kakinya. Dia menggunakan kekuatan fisik suci tingkat dua, dan dia langsung menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan memercikkan sebagian dari cairan kental Ciliat Gold Resurrection Fins pada V-Restaurant Wheels. Mengerikan, cepat dan halangi dia, dia sudah menyempurnakan setengahnya, Yifang memperhatikan ini dan berteriak keras. Suke tertawa terbahak-bahak, itu benar, cepat dan halangi aku. Semuanya, kemarilah, aku akan memberimu kesempatan untuk menghalangi dia. Setelah Suke berbicara, dia berbaring di tanah dan melebarkan kakinya. Ayo, cepatlah. Apa? Para penjaga terkejut, dan mereka berhenti di jalur mereka. Mereka terperangah oleh pemandangan ini dan tidak siap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang tua ini berbaring sendiri? Mengapa dia meminta kami untuk menghalangi dia? Pasti ada semacam konspirasi yang terjadi di sini? Mengapa kau masih dalam keadaan linglung? Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia hanya berusaha menakut-nakuti imu. Serang dia dengan cepat, teriak Yifang keras. Jika ini terjadi di masa lalu, Yifang mungkin telah mengetahui tipuan Suke. Lagi pula, sejak dia tiba di benua surga, Yifang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berpura-pura menjadi kuat. Dia telah bertindak dan memberi orang kesalahpahaman bahwa dia tidak terduga. Meskipun dia tidak mengambil inisiatif untuk melakukan ini, setelah dia mengetahui bahwa kebanyakan orang telah salah paham dengannya, dia memanfaatkan situasi tersebut dan menggunakan trik ini secara tajam. Inilah mengapa Yifang adalah orang yang cerdas. Kedua bersaudara itu, Yi Zhong dan Yi Dan, telah dikalahkan oleh tipuan Suke, dan para penjaga tidak berani menyerangnya setelah mereka diintimidasi olehnya. Akibatnya, kedua orang jenius itu dibunuh oleh Suke. Yifang telah menganalisis sebab dan akibat, dan dia percaya bahwa dia telah melihat melalui trik Suke. Ketika dia melihat tindakan Suke, dia langsung merasa bahwa Suke ingin menggunakan trik yang sama lagi. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintimidasi para wali dan terus membuat Ciliat Gold Resurrection Fiend secara rahasia untuk memulihkan kekuatannya dan membunuh mereka. Inilah mengapa dia tidak bisa membiarkan Suke mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia segera berteriak pada para penjaga untuk segera menangani Suke. Namun, Suke sekarang memiliki jiwa dari dua ahli maha kuasa yang menemaninya, dan syarat untuk memicu jiwa untuk menyerangnya adalah seseorang harus memusuhi atau menyerangnya. Dugaan Yifang, yang benar di masa lalu, sekarang sangat salah, dan itulah yang diinginkan Suke. Cepatlah, kita tidak boleh memberinya waktu lagi. Jangan pedulikan praktisi tubuh itu, dan cepat tangani pria tua itu. Yifang mendesak mereka sekali lagi, dan dia bahkan meneriaki dua penjaga yang bertarung melawan Mo Junchen. Dia meminta mereka untuk mengabaikan Mo Junchen dan menyerang Suke dengan kekuatan penuh. Suke sangat gembira ketika mendengar itu. Inilah kekurangannya, layanan tepat sasaran. Dia baru saja memurnikan sebagian besar tanaman kebangkitan emas ciliat, dan dia telah memurnikan selusin tanaman merambat, yang cukup bagi kedua jiwa untuk pulih ke kondisi puncaknya. Karenanya, pada saat ini, dia sangat bahagia. Tindakan Yifang dapat membantunya menghemat banyak waktu, dan dia tidak perlu melakukan banyak foreplay. Dia bisa saja memukul lubang dalam satu tembakan. Bah, itu tidak benar. Dia bisa langsung ke intinya. Huh, kalau ini kasusnya, Yifang sudah menunjukkan nilainya. Dia seperti pelumas, yang digunakan untuk mengurangi foreplay. Suke lumpuh di tanah. Saat dia melihat ke langit biru, dia menjadi linglung. Nyatanya, saat kekuatan jiwa kedua jiwa pulih, Suke sudah bisa duduk santai. Dia tidak memperlakukan Yifang, pelindung daonya, dan kelompok orang mereka sebagai ancaman lagi. Lagi pula, sebenarnya tidak ada yang mengancam. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat jelas. Suke tidak bisa serius bahkan jika dia mau. Apakah ada artinya pertempuran yang tidak mengharuskan dia untuk bertarung? Tidak. Benar-benar tidak ada, itu terlalu tak tertandingi. Itu semua karena Woody. Menjadi ahli itu sepi. Hah. Suke menghela nafas dalam-dalam dengan sedikit melankolis dan menggelengkan kepalanya sedikit. SWOSH Sementara itu, pelindung dao dari klan petani suci telah tiba. Pada saat ini, mereka hanya bisa mematuhi kata-kata Yifang dan menyerang Suke untuk mencegahnya menyempurnakan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat dan memulihkan kekuatannya. Inilah mengapa tidak masalah apakah kata-kata Yifang benar atau tidak. Mereka sudah mengambil inisiatif untuk menyerang dan menumpahkan semua kepura-puran. Sekarang, meski hanya ada sedikit peluang untuk berhasil, mereka pasti tidak akan menyerah. DOR Dalam sekejap, beberapa lampu menyilaukan membubung ke langit dan membentuk berkas cahaya yang tebal. Mereka terjalin dengan petir, dan suara berderak bergema. Beberapa berkas cahaya menyatu dengan cepat, dan petir itu sekuat halilintar. Pada saat ini, mereka berkumpul di tengah dan menyatu bersama. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi pohon kuno yang menjulang tinggi di atas kepala Suke. Pohon itu sangat besar, dan memiliki kilat sebagai batangnya dan energi spiritual duniawi sebagai cabang dan daunnya. Itu menghasilkan banyak buah emas. Duan Jiude dan yang lainnya terkejut dengan keributan yang tiba-tiba dan besar ini. Ini adalah, Duan Jiude berteriak ketakutan. Sungguh seni sihir yang kuat. Ini sangat luar biasa. Ekspresi Mo Junchen menjadi suram. Pada awalnya, mereka berasumsi bahwa Suke memiliki peluang menang yang tinggi dan pertempuran ini akan dimenangkan tanpa ketegangan. Tapi setelah lima pelindung dao bergandengan tangan dan menggunakan seni sihir ini, mereka mau tidak mau melihat pelindung dao dalam cahaya yang berbeda hanya karena aura dan tekanan mereka. Namun, meskipun mereka melihat pelindung dao dari sudut pandang yang berbeda, itu tidak terkait dengan peluang kemenangan Suke. Lagi pula, satu-satunya kesempatan Suke untuk menang adalah jiwa dari dua makhluk maha kuasa. Inilah sebabnya mengapa meskipun lima pelindung dao tidak berada di puncak tahap surgawi emas tetapi hanya surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, Suke masih memiliki peluang besar untuk menang. F asteris CK Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja. Tetapi apakah perlu membuat pohon sebesar itu di atas kepalaku? Untung saja tidak hijau, atau aku akan berdiri dan menendangmu sampai mati. Petik 2 Pada saat ini, Suke, yang masih terbaring di tanah, mengutuk. Dia bahkan tidak repot-repot untuk bangun, dan dia hanya menyandarkan tangannya ke tanah dan menopang bagian belakang kepalanya. Dia menyilangkan kakinya dan berbaring di tanah dengan santai seolah sedang berbaring di sofa. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindari pohon kuno yang menjulang di atas kepalanya, dan dia hanya mengutuk. Mata Yifang berbinar, dan dia merasa senang. Jelas bahwa tindakan arogan Suke adalah peluang besar bagi Yifang untuk melakukan serangan balik. Orang lain tidak tahu apa seni sihir pohon kuno itu, tetapi Yifang tahu dengan jelas bahwa itu adalah seni sihir dengan kekuatan ofensif terbesar di klan petani ilahi. Itu disebut buah bencana surgawi petani ilahi. Meskipun namanya terdengar seperti sejenis buah mujarab, sebenarnya itu adalah seni sihir, dan hanya bisa digunakan oleh lima orang yang bekerja sama. Setiap buah emas kental di pohon kuno mengandung kekuatan guntur yang agung, yang sangat mirip dengan bencana kuno yang legendaris. Jika semua buah emas di pohon kuno diledakkan pada saat yang sama, kekuatan yang dihasilkan mungkin tidak akan berbeda dengan malapetaka kuno yang sebenarnya. Kekuatan bencana surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni sihir. Bagus sekali, mari kita ledakkan semua buah bencana sekaligus dan manfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya, teriaki Yifang keras dan memberikan instruksi. Tapi penjaga sudah merencanakan untuk melakukan ini, dan mereka tidak berani ceroboh saat menghadapi Suke. Mereka hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggunakan seni sihir terkuat mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka berharap menggunakan seni sihir ini untuk memanggil bencana kuno yang legendaris dan menangani Suke. SPLAT Pada akhirnya, para penjaga menggigit ujung lidah mereka dan mengeluarkan kabut berdarah. Mereka menaburkannya di pohon purba, dan mereka menggunakan seni sihir untuk mengaktifkan semua buah emas di pohon purba. Pada saat ini, setiap buah emas mulai bergoyang, dan aura destruktif dari bencana surgawi menyebar dari mereka. Mata Yifang dipenuhi kegembiraan, dan dia tertawa mengejek. Old Bay Asterisk Star, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Kesengsaraan Surgawi? Suke terkejut, dia sudah mendeteksi aura yang familiar. Kekuatan Surgawi yang tak terbatas turun dari langit seperti gunung raksasa, dan itu memiliki cara yang mengesankan. Itu tinggi dan luas, dan ingin orang tunduk padanya. Namun, Suke sudah terbiasa dengan kekuatan surgawi semacam ini. Bahkan kesengsaraan surgawi seperti ini, apalagi kekuatan surgawi. Kesengsaraan awan ungu dan bencana kuno sudah umum baginya, dan mereka tidak menimbulkan tantangan apapun baginya. Heh, heh, aku bertanya-tanya apa yang akan kamu lakukan? Kamu membuat keributan besar hanya untuk menarik malapetaka kuno, bukan? Suke tersenyum malas dan mengulurkan tangan untuk mengambil telinganya untuk mengungkapkan rasa jijiknya. Yifang mencibir dengan dingin dan berkata, Elder Su, perhatikan baik-baik. Ini bukan hanya satu, tapi dua. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit. Benar saja, dua petir emas tebal terjalin di antara awan yang bergelombang, dan mereka tampak seperti dua naga raksasa yang samar-samar terlihat di awan gelap. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka dari waktu ke waktu, dan mereka memiliki aura yang tak terbatas. Kekuatan surgawi yang luar biasa membuat orang merasa seperti sedang ditatap oleh dua naga raksasa, dan hati mereka gemetar ketakutan. Suke tertawa dan berkata, Yah, ini benar-benar dua bencana kuno. Aku takut mati, ha, ha, ha. Apa yang Anda tertawakan? Yifang mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah. Menurut pendapatnya, Tetua Su seharusnya tidak memiliki reaksi seperti itu atas munculnya bencana kuno. Sepertinya dia tidak tahu kekuatan bencana kuno, dan pengetahuannya cukup biasa-biasa saja, jenius klan petani ilahi berjalan mendekat dan berbicara dengan Yifang. Yifang menggelengkan kepalanya, agar Penatua Su memiliki reaksi seperti itu setelah menyaksikan bencana kuno, hanya ada dua kemungkinan. Entah karena dia tidak mengetahui kekuatan menakutkan bencana kuno, atau dia tidak takut sama sekali. Tetapi apakah kemungkinan yang terakhir tinggi? Itu belum tentu demikian. Penggarap selalu takut dan menghormati kesengsaraan surgawi. Jika pembudidaya biasa mengalami kesengsaraan ilahi awan ungu, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, dan hanya para jenius berbakat yang dapat bertahan. Kesengsaraan surgawi pada tingkat bencana kuno adalah eksistensi yang ditakuti semua pembudidaya. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang paling umum di era para dewa. Dikabarkan bahwa itu cukup kuat untuk membunuh dewa dan Buddha, terutama selama pertempuran para dewa. Dewa, Buddha, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam pembaptisan bencana kuno. Ini karena semakin tinggi alam seseorang, semakin mereka takut akan bencana kuno. Malapetaka semacam ini secara khusus digunakan untuk memurnikan para dewa dan Buddha. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan bencana kuno kecil bahkan jika wilayah seseorang rendah. Bahkan jika alam seseorang rendah, bencana kuno masih yang paling menakutkan di antara semua kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, tidak peduli di alam mana seseorang berada, menghadapi bencana kuno akan menjadi pelarian yang sempit dari kematian, dan satu-satunya yang selamat akan terluka parah. Makhluk ilahi Janin Tao yang kuat dari Sekte Sage adalah eksistensi paling berbakat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika dia menerobos ke Heaven Celestial Stage, dia menghadapi bencana kuno. Dengan perlindungan dari beberapa pembudidaya yang kuat, semua jenis ramuan bermutu tinggi, dan semua jenis artefak langit, pembudidaya itu mengerahkan kekuatan tubuh ilahi Janin Tao secara ekstrim, tetapi hasilnya mengejutkan. Anggota tubuh Dewa Tao Janin dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi, dan tubuhnya hampir hancur. Hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa. Tentu saja, dia selamat dan menjadi lebih kuat. Tapi dia masih pengecualian. Bagaimanapun, dia adalah makhluk ilahi dari Janin Tao, dan bagaimana mungkin pembudidaya lain membandingkannya? Sekarang, sepertinya tubuh Penatuasu telah dilatih, tapi terus kenapa? Bisakah dia dibandingkan dengan makhluk ilahi dari Janin Tao? Semua orang sama di depan kesengsaraan surgawi. Semakin tinggi ranah dan bakat seseorang, semakin menakutkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Selain itu, sepertinya tubuh Penatuasu tidak sehat, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan puncaknya. Jika dua malapetaka kuno menimpannya, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan kehilangan beberapa lapisan kulitnya. Pada saat itu, beberapa orang akan dapat menghancurkannya sampai mati. Inilah mengapa Yifang percaya bahwa bukan karena Penatuasu tidak takut pada bencana kuno, tetapi dia tidak mengetahui kekuatan dari bencana kuno. Lagi pula, sebagian besar pembudidaya benua surga tidak tahu tentang bencana kuno. Selain itu, teknik rahasia klan petani suci memiliki harga yang mahal, dan mereka jarang menggunakannya. Hanya ketika makhluk ilahi dari Janin Tao Sektesage menghadapi bencana kuno, beberapa lelaki tua yang berpengalaman dan berpengetahuan mengeluarkan buku-buku kuno dan memberitahu dia tentang sejarah kesengsaraan surgawi emas. Ketika Yifang memikirkan hal ini, dia menjadi yakin bahwa Penatuasu tidak tahu apa-apa, dan dia mencibir dengan dingin. Elder Sue, karena kamu tidak berpikir bahwa bencana kuno adalah apa-apa, maka, hehehe, aku harap kamu akan menikmatinya. Gemuruh! Pada saat yang sama, ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Dua sambaran petir emas bersinar terang di awan hitam yang bergelombang, dan aura destruktif mereka membuat lingkungan menindas. Banyak orang menahan nafas dan memasang ekspresi muram. Mereka mundur terus-menerus dan menjauhkan diri dari ruang lingkup kesengsaraan surgawi. Adapun Yifang, setelah dia selesai berbicara, dia langsung mundur. Beberapa penjaga yang memanggil bencana kuno telah menjadi pucat, dan wajah mereka kehilangan semua warna. Meskipun mereka telah memanggil bencana kuno, kultivasi mereka telah turun dua tahap kecil, dan mereka telah turun dari puncak tahap surgawi emas ke tahap awal tahap surgawi emas. Selain itu, mereka telah kehilangan lebih dari separuh masa hidup mereka. Ini adalah kerugian besar. Namun, meski mereka tidak menderita kerugian seperti itu, mereka tetap tidak berani menghadapi bencana kuno. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang akan merenggut nyawa mereka, dan siapa yang berani berlama-lama di sekitarnya? SWOOSH! 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 Ketika kesengsaraan surgawi dipadatkan, buah kesengsaraan surgawi dan pohon kesengsaraan surgawi tidak perlu dipertahankan, dan mereka mulai menghilang. Beberapa penjaga mundur bersama dengan Yifang dan yang lainnya. Mereka ingin melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, tingkat kultivasi mereka telah turun, dan mereka tidak hanya ingin melarikan diri dari ruang lingkup kesengsaraan surgawi, mereka juga ingin menghindari serangan diam-diam oleh Mo Junchen, yang berada di puncak tahap surgawi emas. Namun, mereka hanya mundur dengan waspada, dan mereka tidak berencana untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan jika Mo Junchen berada di puncak tahap surgawi emas, dan mereka hanya berada di tahap awal tahap surgawi emas, mereka masih yakin bahwa mereka dapat melindungi beberapa orang jenius dan pergi dengan selamat dari Mo Junchen. Sekarang, mereka tetap tinggal untuk menyaksikan kematian Ayah Suke, dan untuk menyaksikan kehancurannya dalam bencana kuno. Gemuruh! Bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga, salah satu petir emas turun. Itu menembus langit, dan sepertinya naga emas raksasa telah turun dari langit. Itu memiliki kecepatan dan kekuatan yang mengerikan, dan menukik ke arah Suke. Suke masih terbaring malas di tanah, dan dia menyilangkan kakinya. Wajahnya dipenuhi kepuasan saat dia menyambut Golden Heavenly Tribulation. Perasaan ini seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari di pantai, dan dia aktif menyambut kedatangan matahari. Yifang tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang ini terlalu tenang, dan dia sangat tenang sehingga dia memberi orang perasaan bahwa dia sangat percaya diri. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar tidak takut dengan bencana kuno? Yifang memiliki pikiran gelisah. Dia melihat kepinggiran kabut tebal, dan dia melihat bahwa Duan Jiude dan Liu Jingning juga sangat tenang, dan mereka tampaknya tidak takut dengan bencana kuno. Ini membuat Yifang semakin curiga. Menurut alasannya, meski mereka tidak tahu tentang bencana kuno, setidaknya mereka harus penasaran, bukan? Selain itu, jika mereka merasakan kekuatan surgawi yang begitu menakutkan, mereka harus tahu bahwa kesengsaraan surgawi ini tidak sederhana, dan setidaknya mereka harus memiliki ekspresi serius. Namun, Duan Jiude dan teman-temannya terlalu tenang, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, sepertinya mereka cukup sering melihat bencana kuno, dan mereka tampaknya tidak takut pada mereka. Ini tidak benar, masalah ini tidak benar, dan kita mungkin salah menebak. Sepertinya orang tua ini tidak takut dengan bencana kuno, Yi Fang mau tidak mau berbicara dengan suara yang dalam. Gemuruh! Ketika suara Yi Fang baru saja bergema, bencana kuno yang turun dari langit dengan momentum yang bergejolak tiba-tiba melambat. Suke berdiri dari tanah dan merentangkan tangannya. Dia berteriak keras, cepat datang, malapetaka kunoku. Aku sudah merindukanmu sampai mati. Gemuruh! Petir emas berhenti di langit sebelum berubah arah dan langsung membubung ke langit. Itu melarikan diri dengan gila-gilaan, dan bahkan awan hitam yang bergelombang mundur dengan cepat. Seluruh proses tampak seperti demonstrasi sempurna dari ungkapan, saya tidak mampu memprovokasi Anda. Dalam sekejap, Yi Fang tercengang. Penjaga klan petani ilahi dan beberapa orang jenius tercengang. Bahkan Duan Ji Ude, Liu Jingning, dan Mo Junchen tercengang. Terima kasih telah menonton!